Jangan ke tengah, rekan-rekan ke maju lagi. Jadi kita akan berikan kesempatan. Nanti begitu masuk yang bagian kedua, rekan-rekan ke maju lagi kita berikan akses. Supaya tahu posisi-posisi yang ramah. Yang ketiga lah kan, Pak. Gue mau bikin ini. Juris, Mak. Selamat siang, Tribuners. Saat ini kita tengah menantikan jalannya rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GPNSOR yaitu Kristalino Davido Zora. Nantinya pihak penyedik Kolda Metod Jaya juga akan menghadirkan dua tersangka yaitu Mario Dandi Satrio dan temannya Syed Lukas. Sementara perempuan bersenyal AG yang diketahui sebagai kekasih dari Mario Dandi tidak dihadirkan dan kemungkinan akan dilakukan dengan peran pengganti mengingat statusnya masih anak di bawah umur. Meskipun ia berstatus sebagai pelaku penganiayaan. Baik, rekan-rekan media, nanti pada saat kita melakukan rekonstruksi di TKP, yang pertama kita akan memperagakan adekan di mana mulai adanya di tanah pertemuan dari TSK, MDS, dan anak. Sementara AG, sesuai dari hasil juta acara itu dijemput di sekolahan. Jadi kita umur makan nanti siap. Kemudian lanjut ada pertemuan menjemput sen, kemudian bertiga bersama-sama menuju TKP, yang di tengah. Nanti adekan berikutnya saat mendatangi rumah saksi di mana di dalamnya ada korban. Di situ ada adekan, kemudian setelah dari sana menuju ke TKP, tempat terjadinya peristiwa pengganti tersebut. Setelah terakhir nanti ditutup dengan evakuasi yang dilakukan oleh saksi-saksi terhadap korban menuju rumah sakit. Demikian secara garis umumnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.